Anak ayah dan bunda pernah tersedak? Apa langsung diberikan minum? Ayah dan bunda, jika anak tersedak, apa sih yang dilakukan pertama kali? Apakah langsung mendepuk-depuk belakang lehernya dan memberikannya minum? Yuk kita bahas apa yang harus dilakukan agar tindakan ini bisa menjadi pertolongan pertama untuk anak. Biasanya anak tersedak karena apa nih? Karena makanan? Atau karena benda asing? Atau tiba-tiba tersedak aja? Cooking atau tersedak adalah tersumbatnya seluruh nafas secara total atau sebagian, sehingga menyebabkan sulit bernapas atau kekurangan oksigen, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tersedak mengakibatkan penyumbatan jalan nafas di pangkal laring. Menurut American Heart Association, bahwa penyempitan jalan nafas bisa berakibat jika mengarah pada gangguan ventilasi dan oksigenasi pada tubuh, karena tersedak dapat menimbulkan kematian. Faktor risiko penyebab tersedak pada anak usia toddler adalah mengunyah dan menelan. Menurut WHO tahun 2011, sekitar 17.537 kasus tersedak paling sering terjadi pada anak usia toddler, atau 12-36 bulan. Keterampilan terhadap pertolongan pertama pada anak adalah langkah yang harus dilakukan oleh orang tua, karena keterampilan yang cepat dari orang tua sangat berpengaruh terhadap keselamatan anak. Pengetahuan juga menjadi hal yang penting bagi individu yang memiliki anak balita. Kurangnya pengetahuan akan berdampak pada perilaku orang tua untuk menangani tersedak pada anak. Biasanya ayah dan bunda jika anak mengalami tersedak adalah tindakan menepuk-depuk bagian leher belakang dan dada anak, kemudian memberikan minum. Namun ini tidak tepat ya. Nah, cara yang tepat adalah hentakan perut dengan tepat agar sumbatan yang ada di dalam bisa keluar. Gimana nih ayah dan bunda? Sudah bisa langsung dipraktekan saat anak tersedak kan? Mau info menarik seputar kesehatan yang nggak kalah serunya? Sobat Medi bisa kunjungi YouTube RS Medical Hacking dengan konten kesehatan nggak kalah informatif, atau bisa kunjungi Instagram Medical Hacking di sini. Mau info kesehatan lainnya? Ayo cek bio dan deskripsi video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.